Beralik informasi yang lain pemirsa marching band Laskar Sri Kesari Warmadewa meraihkan hari jadinya yang ke-22. Berbagai inovasi dan kreativitas ke depannya akan selalu dipuayakan mahasiswa yang tergabung dalam marching band Laskar Sri Kesari Warmadewa. Berbagai kegiatan menarik turut memeriakan hud ke-22 marching band Laskar Sri Kesari Warmadewa. Salah satunya adalah pertunjukan marching band mahasiswa yang telah tergabung cukup lama. Pada usianya yang ke-22, marching band Laskar Sri Kesari Warmadewa akan senantiasa meningkatkan inovasi dan kreativitasnya. Wakil rektor tiga Universitas Warmadewa, Wayan Parwata, menyatakan sejauh ini marching band Laskar Sri Kesari Warmadewa telah meraih penghargaan baik nasional maupun internasional. Sampai saat ini terdapat 147 mahasiswa yang telah tergabung dalam unitas marching band. Kedepannya, unitas marching band ini diharapkan selalu bersebangan dalam meraih juara-juara di tingkat nasional maupun internasional. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpuri Perusi Bali, Anagung Gede Oko Wisnu Murti sangat mengapresiasi keberadaan unitas marching band Laskar Sri Kesari Warmadewa yang telah meraih banyak prestasi. Kedepannya, Yayasan Kesejahteraan Korpuri Perusi Bali akan senantiasa mendukung berbagai kreativitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Di ulang tahun yang ke-22 ini, marching band Warmadewa sudah mengukir prestasi yang sangat membanggakan bagi kami, baik Yayasan maupun Universitas. Pada tahun 2016 kemarin menjuarai event internasional dan semuanya itu berkat kerjasama dan kerja keras unit marching band dan tentu Yayasan Kesejahteraan Korpuri memberikan support terhadap aktivitas kegiatan kemahasiswaan di Warmadewa, khususnya marching band yang telah memberikan nama baik dan prestasi kepada institusi. Dan dukungan ini pertama dari sisi peralatan itu kita sudah siapkan alat yang berstandar internasional dan berikutnya event-event yang berkaitan dengan kegiatan marching band akan selalu kita support, mudah-mudahan marching band bisa menjadi ikon. Kegiatan diakhiri dengan persembahan hiburan dari para mahasiswa.